Halo sobat online aku yang baik hatinya dimanapun kalian berada, welcome back to my channel Di video aku kali ini, aku mau shopee haul lagi guys Kali ini adalah barang-barang dekorasi rumah Jadi ada beberapa barang-barang kayak lampu hias, terus storage Kayak-kayak gitu guys, nah aku belinya di satu toko namanya MD Gallery Nah jadi tonton video aku sampai habis ya, dan no skip-skip Oke mungkin langsung aja, dan sebelum lanjut ke video aku Aku mau ingetin kalian semua untuk dukung aku pastinya Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share apabila kalian merasa video aku ini bermanfaat Nah mungkin langsung aja ke unboxingnya, check it out Guys, toko MD Gallery ini sudah diikuti oleh sekitar 106.000 pengikut Dan toko ini base-nya di Batam Toko ini menjual berbagai macam dekorasi rumah yang lumayan lengkap, kalau menurut aku Nah produk yang pertama guys, karena aku merasa bunga-bunganya itu kurang Jadi aku beli lagi ini satu Ini sama kayak bunga-bunga yang ada di video Shopee Home Dekor aku yang pertama di part 1 Nah ini bentuknya sama, aku belinya Cuma guys, karena memang paketnya itu nggak kayak kardus, jadi dia agak rusak seperti ini Kalau aku sih biasanya aku cemek-cemek begini, aku atur sendiri gitu, biar dia bulat sempurna gitu loh guys Ya harusnya sih dibulat ya, dia udah dilengkapin sama stereo foam yang atasnya dilapisi sama rumput sintetis Seperti itu, dan potnya warna putih seperti ini guys Ini aku beli kemarin harganya Rp13.500 Seperti ini, jadi aku langsung pancekin aja Seperti ini guys Nah nanti yang penyok-penyok ini diatur sendiri Kemarin sih pas paket yang pertama, itu juga ada beberapa yang penyok Jadi terus aku banderin sendiri Akhirnya bisa bulat sempurna gitu Dan oke sih Oke, next product Produk yang kedua Ini aku beli dudukan ponsel guys Kalau di video aku sebelumnya, itu aku beli ponholdernya Kan untuk di mobil, ditaruh di lubang AC mobil Kalau yang ini, kayaknya emang nggak cuma di mobil ya Karena susah jadi aku robek ya guys Aduh Seperti ini Ini dia bisa di adjust Sesuai keinginan kalian Jadi bentuknya seperti ini guys Di sini ada holdernya Dia dari karet juga Atas sama bawah Jadi dipakai di sisi manapun Dia bisa diputer-puter Seperti itu Turut-turut-turut Nah Ini guys Taraaa Ih lucu Jadi guys Sisi yang satu ini bisa ditempel dimanapun Asalkan permukaannya itu rata ya guys Kayak kaca Terus meja yang rata Yang glossy Kayak gitu guys Tapi kalau di tembok dia nggak bisa ya Nah Ini jadi bisa di adjust sesuka kalian Untuk mempermudah Biar nggak usah Bawa HP Biar nggak capek Jadi kalian bisa taruh Di buku Di buku pun kayaknya bisa Soalnya permukanya rata ya guys Nah terus harganya Kemarin aku beli ini Harganya 3.900 rupiah aja guys Lucu kan Lucu banget Harus lucu dong Biar aku seneng Oke oke Next product Guys Ini aku coba Pond holdernya Jadi aku tempelin Di lemari glossy Seperti ini Jadi ini permukaannya datar Nggak kasar Nah dia bisa Menopang HPnya Seperti ini Jadi kalau Lagi capek Megang HP Nah Pond holder ini tuh Ngebantu banget Ini kalau mau ngeliat review Di Youtube Atau mau ngeliat Drakor Ini oke banget sih guys Tara Produk selanjutnya adalah Gantungan Atau hanger sepatu guys Jadi aku beli Biar mempermudah aku Ketika aku nyuci sepatu Dan aku mau ngejemur sepatu aku Nah ini Hanger sepatunya Kalau aku liat dari gambarnya sih Ini bagus ya guys Jadi bisa ngejemur Sepatu aku Dengan Mudah Tanpa harus dicantol-cantolin Dimanapun gitu guys Nah jadi Dia paketnya tuh dateng Terpisah sama kepalanya guys Nah jadi tinggal Aduh jatuh Nah cara pasangnya itu Tinggal didorong aja Kepalanya ke badannya Seperti ini Nah jadinya seperti ini guys Jadi ini buat Cantolannya Dan ini buat sepatu Jadi ini Mempersimpel Untuk menyemur Sepatu Seperti itu guys Dan aku beli ini Satunya itu harganya Rp3.600 aja Lucu kan guys Dan murah pastinya Oke Next product Product selanjutnya Aku beli lap tangan Canebo Ini untuk lap Piring Dan Pembersih serba guna Ini coba aku buka Satu Nah lap ini tuh Di deskripsinya Dia bisa Membersihkan Permukaan basah Maupun kering Seperti ini Jadi ini buat Ngelap piring sih ya guys Lebih ke piring Nih Aku beli satunya ini Harganya Rp3.300 Nah dan dia juga Berdasarkan deskripsi Daya serapnya tinggi Jadi Nanti coba Aku coba Apakah benar Jadi Kalau dari Sekilas sih Dia lembut ya guys Lapnya Ini penting banget ya Kita nge-review lap Tapi Karena ini Menurut aku Penting banget Buat Lap Piring Seperti itu guys Tara Produk selanjutnya guys Ini adalah Pouch Gantung Rak gantung Ada tiga sekat Di Pouch ini Aku buka ya Nah Tara Waduh 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 Seperti ini Jadi ada sekat Ada tiga sekat Di sini Storage Aku sih memang Mau beli ini Buat naruh-naruh Kayak kunci Kunci motor Kunci rumah Kunci lain-lain Gitu guys Kunci Inggris Nah Dan ini Ada Kayunya Buat nyantolin Di sini guys Seperti ini Nah Terus Ini ada Talinya Tali ini Nanti Untuk Nyantolin Seperti ini ya Dan ini Ditali di sini Ini Ditali di sini Nah ini Dicantolin Di paku Rucukan guys Nah kemarin Aku beli ini Harganya 13.500 Dan Bahannya Kain kanvas Terus Panjangnya Panjangnya itu 19,5 cm Lebarnya 7 cm Tingginya Itu 67 cm Lucukan guys Jadi ini storage Kalau menurut aku sih Bakal berguna banget Buat naruh Barang-barang kecil Di rumah Selanjutnya guys Ini dilapisi oleh Bubble Wrap Apa sih isinya Isinya adalah Lampu hias Jadi masih Dekor-mendekor rumah Yang tidak ada Habisnya guys Karena di shop itu Banyak banget Barang-barang lucu Lampu hias Love Nah ini guys Ini dilengkapi Sama Bukan Tidak dilengkapi Ini baterainya 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 A-A ya guys Tara Seperti ini guys Love Nah aku beli Lampu hias Ini harganya 23.500 Dan ini nanti Bisa Jadi dekorasi Sekaligus Lampu tidur Nah Ini aku sekalian Mau coba guys Jadi di belakangnya Ini ada baterai Nanti Baterainya Dimasukin langsung Aja kesini Terus ada Saklarnya Buat nyalain Si lampu Jadi Langsung aku coba ya Sorry guys Ternyata Baterainya Adalah Baterai A3 Seperti ini Kecil Nah ini Langsung aku pasang ya Oh iya Entah dulu Ini dia Modelnya Seperti ini Jadi dia Dipasang Seri Bukan paralel Langsung aja Nah Ini udah aku pasang Baterainya Dia butuh Dua Baterai A3 So aku nyalain Tara Bagus guys Nah Seperti ini Bagus gak guys Tara Selanjutnya masih sama Lampu hias guys Tapi ini Gambar Bukan gambar Bentuknya Itu adalah Kaktus Seperti ini Masih sama juga Di belakang ada Baterainya Open Nah untuk yang Kaktus ini Butuh Baterai AA Guys Jadi yang Baterai yang Agak gede Seperti ini Ini coba Langsung aku pasang Tara Tara Bagus guys Lucu Guys aku beli ini Harganya sama Kayak lampu Hias sebelumnya Yaitu 23.500 Selanjutnya masih sama Guys Ini masih lampu Hias Dan Tapi Bentuknya Jerapa Nah ini aku belinya sama 23.500 Dan Baterainya Di belakang sini Dia pake Baterai yang AA juga Jadi aku mau coba lagi Tara Nah seperti ini guys Ketika nyala Lucu kan ya Lucu bet Lucu bet Oke Guys Alternatif dekorasi pertama Lampu hias tadi Aku taruh di lemari kaca Jadi Not bad ya Bagus juga kok Meskipun dia gak dinyalain Lampunya Nah mungkin nanti Untuk alternatif kedua Mau aku coba Buat di Kamar Jadi Bisa dinyalain gitu Kalau mau tidur Seperti ini ya Oke kan Gak perlu mahal Dekorasinya guys Produk yang terakhir Adalah Pelindung Kipas angin Dari debu Dan kotoran Langsung aku buka ya guys Aku beli ini Itu buat Nanti Ditaruh di Kipas yang bagian depan itu Supaya Kipasnya tuh bersih Gak kena debu Nah Seperti ini guys Sarung Pelindung Kipas anginnya Aku beli yang warnanya biru Aku sesuaikan sama kipas Yang ada di rumah Warnanya biru juga Nah Ini Untuk diameter 30-35 cm Dan aku belinya tuh Kemarin Di harga Rp2.350 Yes Jadi lumayan kan ya Ini buat Pelindung Kipas Oke Jaring pelindung Kipas anginnya Udah aku pasang guys Di kipas angin aku Nah penampakannya Seperti ini Muat Terus Menambah Artistik Kalau menurut aku Jadi Oke kan guys Oke guys Sekian video dari aku Semoga Home decor Shopee haul aku kali ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Dan Jangan lupa Untuk tetap dukung aku Dengan cara Klik tombol subscribe Like Comment And share Ke teman-teman kalian Dan Thanks for watching See you in my next video And bye-bye Bye